Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali Indonesia unboxing ini nih dari Time Micro ini adalah Toyota Supra A80 atau Mark Pro ya ya ini sebelum varian ini udah keluar 2 warna sih varian warna silver sama warna merah tapi baru ngambil yang si oren tampo fast and furious ini ada 2 pilihan juga sih ada yang sama figure Brian nya tapi ya non figure gak apa-apa lah soalnya Time Micro kadang figure nya jelek sih ini 1 baring nampak scale Time Micro 14 tahun ke atas di atas juga Time Micro di belakang Time Micro lagi di bagian bawah ya kosen dan warning seperti biasa gak ada tulisan lain dan Time Micro unlicensed ya ini cetakan ignition gak sih ini mirip banget sama cetakan ignition nanti kita jejerin bareng si ignition deh ya ini langsung kita bukain aja ini itemnya juga limited ya kalau gak salah limited 1000 ya ada nomornya sih nanti kita lihat ya kita bukain dulu supra 80Z yang baru saya suka sih kardus luarnya ya jadi lebih gimana gitu ya nanti baret ke akrilik kayaknya ya jadi ini belakangnya juga ada tampo sih supra nya fast and furious pertama ya ya jadi nanti baret sih ada pelindung micanya juga di dalam ya takut aja sih kotak luarnya ya ya ini kita bukain dulu supra 80Z iya ini kodenya si ignition banget gak sih ini Time Micro ini platnya juga kayaknya tampilan baru ya plat yang kayak gini ya ini nomor 838 per 9000 eh kok 9999 berarti ada 2000 piece ya atau 998 karena yang varian ini non-figure sama yang varian figure jadi ya anggap aja 2000 piece limitednya ini cetakan ignition banget gak sih ini ignition ya kalian lihat aja cetakannya tuh dari bumpernya aja ya bumpernya aja sama ya mungkin dibedain pas di kanat doang terus ya anggap mesinnya lekukannya juga sama wingnya juga sama ya nanti kita compare deh di video terpisah ya ini kita bukain dulu sih Time Micro nya ya kalau kemarin yang warna silver sama warna merah saya gak ambil sih soalnya kurang demen warnanya dan warna merah saya udah punya sih di ignition jadi ya Time Micro nya gak usah lah dan ada varian warna baru yang top secret sama warna hitam yang warna hitam menarik sih tapi ya ntar lah kita lihat detail ini dulu kalau bagus baru nanti mungkin kita pertimbangkan warna hitamnya ini kita lihat detailnya aja lampu depan udah dari Mika ya detail lampu dalamnya kurang kurang kelihatan gak sih kalau ignition kan detail lampu dalamnya juga ya kelihatan tuh buletan-buletannya ya kalau ignition di Time Micro kayak udah susah kelihatan gak sih ya kayak rada susah kelihatan gak sih ya mungkin mata saya sih ya ini juga Mika luarnya udah dikasih list hitam ya beda sama edition kan cuman polos ya nanti perbedaannya kita compare di video terpisah lah ini kayak mungkin kayak clipcap mesin kali ya buletan kecil ini ini ada logo apa sih kayak tribal gitu ya license plate nya tulisan Supra ya ini ada sedikit cacat bawaan ya sayang banget ah cacat bawaan sih ini ya yaudahlah ini license plate nya Supra ada intercooler nya disini kelihatan ini intercooler nya kayak dari plat aluminium gitu ya ya kayak dari plat aluminium gitu terus ini untuk kanatnya ya dari plastik seperti biasa ya ini terpisah sih terus ada logo nose disini ada lampu sign eh lampu sign bukan sih lampu sign kan ini lampu bawa aduh kok gak fokus terus ya ini lampu bawahnya cuman decal dia yang lampu bawah ini ya kalau untuk splitter nya sendiri ini sepertinya terpisah dari part plastik ya bisa kelihatan seperti part terpisah ya untuk detail kam mesinnya sendiri ya ini detail air fan nya dikasih ini kayak part terpisah juga ya yang plastik ini ya kalau yang ini cuman dihitamin samping ada tontoran sprayer wiper udah nyatu sama kaca untuk detail bagian samping ini ya tampu Supra Face and Furious pertama sih kalau kalian nonton Face and Furious pertama itu tahun berapa sih tahun 2000 ya 2000 apa 1999 sih kalau gak salah itu ya film Face and Furious pertama dan sekarang udah sampai ke 10 ya kalau kalian ingat itulah ini juga side skirt nya part terpisah ya dari plastik dikasih kayak corak karbon begini kayaknya Supra Face and Furious ada ini gak sih kayaknya gak ada ya ini juga ada toy tires g-ready racing heart sparko ini tamponnya ya ini detail handle pintunya kok berde banget ya handle pintunya ya ini lampu samping ada logo nose lagi untuk detail sebelah kanan ya sama aja tangki bahan bakar di sebelah kanan untuk spionnya dari plastik eh plastik apa karet sih ini kok kayak karet ya iya kayak karet loh kayak karet tapi ada reflektor nya ya untuk kaca belakang ada divogger nya wing belakang dari plastik dikasih kayak corak karbon juga ini kok putih-putih sih cocok bawaan lagi ya ya kok banyak gak rapinya sih ini time micro ya tapi ya gitulah brand unlicensed time micro tau sendirilah ya ini lampu belakang ini lampu rem atas di ada lekuknya cuma di warnain silver ada logo toyota ini tulisan toyota supra untuk lampu belakangnya sih cukup oke ya lampu belakangnya ya detailnya sih cukup oke lampu belakangnya license plate nya supra ini detail totolan white body nya juga gak seberapa kelihatan sih mungkin karena ketutupan bikal ya yang depan gak ada sih untuk sasis nya sendiri ini dari die case ya bahan karet dan pasti ini kenal pot plastik ini bisa rolling ini bisa rolling rolling nya juga cukup lancar tapi ya kalau kalian suka mainin rolling rolling ini gak seberapa mulus sih lancar tapi ya gak seberapa mulus lah tapi bisa rolling untung interiornya sendiri ini setir kanan kalau fashion brush harusnya setir kiri enggak sih setir kiri apa kanan sih lupa saya harusnya kiri ya harusnya sih setir kiri tapi ini setir kanan ya joknya warna orange ada rokit setengah warna kuning ya setir kanan gimana ya kayaknya di film setir kiri deh seingat saya ya ya ini detailnya sih kalau dilihat begini ya cukup oke cuman mungkin QC nya ya kayak ya ini kayak ada putih-putih entah apa terus ini kayak udah chip ya gak jatuh gak apa baru unboxing juga udah ada chip nya ya ini detailnya sih cukup oke ya mungkin pertimbangan buat ngambil varian hitam kalau top secret gue gak ngambil lah soalnya body kit nya kan bukan body kit top secret ya ya ini nanti next kita compare sama si ignition yang mirip banget ya cetakannya ya mungkin ngambil cetakan ignition ya kita kurang tahu juga sih ya itu aja deh untuk video kali ini apa sih gue sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax